Kisah 3 Orang Sakit Saat Seluruh Keinginannya Dipenuhi Allah Ta'ala Kisah ini ditulis oleh Miftah H. Yusuf Pati Selasa 30 Agustus 2022 pukul 05.15 waktu Indonesia Barat Kisah tentang orang yang terkena sakit lepra Orang berkepala botak dan orang buta berikut ini bersumber dari hadis Sohi Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah R.A.W. bawasannya Dia pernah mendengar Nabi Muhammad S.A.W. berkisah Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel Yang satu menderita penyakit kusta Satunya lagi kepalanya botak dan yang terakhir matanya buta Allah S.A.W. ingin menguji mereka semua dengan mengutus kepada mereka semua seorang malaikat Pertama kali malaikat tersebut mendatangi orang yang menderita kusta Lalu berkata kepadanya Apa yang paling engkau dambahkan? Dia menjawab Warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus Serta dihilangkan penyakitku ini yang membuat manusia merasa cicik denganku Kemudian malaikat tersebut mengusapnya sehingga penyakit yang didiritanya hilang Lalu kulitnya berganti menjadi mulus Malaikat tersebut berkata kembali kepadanya Harta apa yang paling engkau cintai? Dia menjawab Unta Maka dia dikasih seekor unta yang sedang bunting Seraya didoakan oleh malaikat tersebut Semoga Allah S.A.W.T. memberkahi kamu dengan unta ini Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang botak Lalu berkata kepadanya Perkara apa yang paling engkau inginkan? Dia menjawab Rambut yang indah sehingga aibku ini hilang Jadi manusia tidak lagi menjauh dariku Malaikat tersebut mengusap kepalanya lalu tumbuhlah rambut yang indah Dan dia diberi rambut yang bagus Lalu malaikat bertanya kembali Harta apa yang paling engkau cintai? Orang tadi menjawab Sapi Dia lalu diberi seekor sapi betina yang sedang bunting Seraya didoakan Semoga Allah S.A.W.T. memberkahi mu dengan sapi ini Setelah itu malaikat tersebut mendatangi orang yang buta Lalu bertanya kepadanya Apa yang paling engkau dambakan? Dia menjawab Aku mendambakan supaya Allah S.A.W.T. mengembalikan penglihatanku Sehingga aku bisa melihat orang lain Maka diusaplah matanya oleh malaikat tadi Dan akhirnya Allah S.A.W.T. mengembalikan penglihatannya Malaikat kemudian bertanya lagi Harta apa yang paling kamu sukai? Dia berkata Kambing Dia pun dikasih kambing yang sedang bunting Kemudian masing-masing dari hewan pemberian tadi Saling beranak pinak Sehingga orang yang pertama mempunyai satu lembah unta Yang satunya lagi mempunyai satu lembah sapi Dan yang satunya lagi mempunyai satu lembah kambing Pada suatu ketika malaikat tersebut mendatangi orang yang pernah terkena kustab Dengan kondisi dan rupa yang sama ketika dirinya dulu sakit Lalu memelas kepadanya Saya orang yang miskin Sungguh diriku telah kehabisan bekal untuk meneruskan perjalanan Tidak ada yang mampu menolongku pada hari ini Melainkan Allah S.A.W.T. dan dirimu Saya minta kepadamu yang telah diberi warna kulit yang indah dan bagus Serta harta yang berlimpah Berilah saya seekor unta agar saya bisa meneruskan perjalananku Orang ini justru menghardiknya selaya berkata kepadanya Keputuhanku masih banyak Malaikat tadi berujar Sepertinya dulu aku mengenalmu Bukankah kamu dulu adalah orang yang kena kusta yang dijauhi manusia Orang yang fakir kemudian Allah S.A.W.T. memberimu harta Dia berkata dengan sombongnya Saya mendapatkan harta ini dari warisan ayahku dari kakeknya Setelah itu Malaikat tadi berkata kepadanya Jikalau kamu berdosta semoga Allah S.A.W.T. mengembalikan keadaan kamu seperti semula Setelah itu dia lalu mendatangi orang yang botak dengan kondisi serta keadaan yang sama seperti dirinya dulu Lalu berkata seperti apa yang dia katakan pada orang yang terkena kusta tadi Dan orang yang dulunya botak ini pun menolak sama seperti yang dilakukan oleh orang pertama Maka Malaikat tersebut pun berkata kepadanya Kalau seandainya kamu berdosta semoga Allah S.A.W.T. mengembalikan keadaanmu seperti semula Terakhir Malaikat mendatangi orang yang dulunya tidak bisa melihat dengan keadaan dan kondisi yang sama seperti dirinya dulu Lalu berkata kepadanya Saya orang miskin dan Ibnu Sabil yang telah kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan Tidak ada yang bisa menolongku melainkan Allah dan Anda Saya minta kepadamu yang telah dikembalikan penglihatannya seekor kambing Agar saya bisa meneruskan perjalananku Orang tersebut berkata bijak kepadanya Sungguh dulu diriku adalah orang yang buta Kemudian Allah S.A.W.T. mengembalikan penglihatanku Ambillah seberapa engkau yang mau Dan tinggalkan sesukamu Sungguh demi Allah Saya tidak merasa keberatan dengan sesuatu yang diambil karena Allah S.A.W.T.